Hai bismillahirrahmanirrahim kaya bismillahirrahmanirrahim enak mah ini guys jadi bubur 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 sayur selamat berbuka berbuka puasa 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 selamat berbuka puasa ramadhan Halo guys Assalamualaikum bertemu lagi di channel saya Sosofi Taiwan kali ini saya mau ajak sahabat untuk masak kiammoy kiammoy nya Taiwan jadi sifan guys bubur kita mau buat buka puasa buka puasa dengan bubur atau sifan ya ini simpel banget woman cu kiammoy hengcin tan kiammoy 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 seorang putas dan sawa lu ok si jadi untuk masak kiamo itu tadi itu cuman kayak gitu aja deh sayur kalian ada sayur apa di ini masak di ini saya kasih kautam atau apa namanya kaldu ayam itu guys kaldu ayam ada apa ini siau ikan atau terimedian terus ada sayur sayurnya bisa apa aja terserah kalian di rumah ada sayur apa jadi ini ya dikasih air terus nasinya itu dimasukkan jadi ini nasi kemarin guys kalian kalau mau pakai beras juga bisa karena ini nasi kemarin jadi kayak gini terus dikasih air dikasih air ini kiamoi namanya ini airnya ini banyakan sedikit ya jadi ini karena adanya ini guys ini apa namanya saya masak jadi kali ini kita masak bubur buat berbuka puasa ini junjun katanya mau dicampur ini guys buburnya ya katanya mau dicampur sama daging sapi enak apa yoh oh cuma bubur bubur guys jadi hari ini kita buka puasa sama bubur asin atau kiamoi bubur sayur lah bubur asin kiamo jadi bukan bubur putih itu biasanya nanti ini kita campur nioro katanya mau dicampur sama nioro junjun katanya mau dicampur sama nioro ini buburnya wangburnya mantep bikin kau dicampur nioro bareng ini Masya Allah ini tadi udah dikasih kaldu jadi saya nggak berani kasih itu dulu guys kaldu ayam tadi di tadi udah dikasih kaldu ayam sama saya junjun ini kiamoi Allah kita ini Masya Allah ini semuanya dicampur jadi satu kayak gini ini namanya kiamoi udah dimatikan itu udah matang jadi kalau kita pakai nasi itu apa namanya kayak gini nih nie nyu oke laman ini guys ini jadinya sebetulnya enggak usah dicampur itulah guys daging ini dicampur daging sama cuncun tadi ini tidak saya kasih telur ini biasanya dikasih telur tapi saya enggak kasih karena apa tadi dicampur sama daging sapi cuncun daging sapi yang buat hotpot itu dimasukin semuanya guys tadi karena katanya enggak ada dagingnya enak Hai enak kok semua bismillahirrohmanirrohim ini guys jadi bubur bubur aset bubur sayur bubur sayur ini kalau kalian yang mau yang mau bikin bubur sayur jadi tadi itu cuman ada dia dikasih itu guys dikasih kalian bisa kasih apa aja lah sayurnya itu di di sayur di apa di jauh-jauh atau di useng dulu di useng dulu ini dikasih yensui ini yensui atau ketumbar daun ketumbar jadi tadi itu cuman masaknya tuh biasa aja di useng-useng gitu terus dikasih air setelah mendidih baru nasinya itu dimasukkan karena ini nasi kemarin jadi rata oloh tuh tuh yoh coba sah participar ini dalam doğrurnyaan gitu kau tuan-duan jean-gean often archaea kulajar ya jadi ini dicampur itu hujaya Robert ini hu cao yennya ketinggalan guys hu cao yen ini jadi kayak gini dikasih hu cao yen jadi dikasih hu cao yen hu cao yennya lupa tadi jadi kita itu tadi cuman pakai eh apa namanya kaldu ayam aja ini merah suara yung ini jangan sampai dikasih hu cao yennya yang kamu tahu ini wang yang keap dai ini ini juga kenyamah ini makan dari nana yang sama ini makan yang lebih cing ini bisa ini? ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa ya dikasih hujah ini saya ada itu cirosong atau abon dari ayam biasanya saya pakai ini iya ini tuh Indonesia punya karena sekarang bubuk cabai sama kayak gini bubuk cabai, bubuk lada atau yang bubuk kare itu ada masalah di Taiwan lagi ada masalah jadi buat kalian yang suka makan gorengan itu gak usah disampur sama yang pedi pedas dulu ini enak mah ini enak 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 sebetulnya itu cuma cerimedan terus Sama itu guys, biasanya aku kasih Ido atau Thales, itu enak banget Kiamo enak banget, ini tadi ada sayur apa itu dimasukkan saja semuanya, dimasukkan ke sini Berbuka puasa, serangat berbuka puasa, serangat berbuka puasa ramadhan Buka ini lebih baik, ini saja banyak, ini tidak perlu belajar Ini terlalu25 l miskin ini sepulau yang baik Buka kan ini tapi lebih tuas yang baik Buku bisa membuat panas dan siap Bukan ini setiap ini lebih baik Wwwrub yang hanya sampai di napalm, saya rasa ini berkannya Kampu ini dibuang ribu, ini lebih sepatian Jadi, ini lebih cokatan di kanan merica bubuknya ini merica bubuk yang sudah saya kasih garam jadi udah ada rasanya enak ya sayang enak jadi ini itu ya kalau kalian mau bikin itu gampang banget kalian ada sayur apa itu dimasak seperti tadi nasinya dimasukkan dikasih merica bubuk merica kasih penyedap awalnya enggak ada kaldu ayam kita kebetulan ada kaldu ayam dua mangkuk yang ketiga yang ketiga guys biar besok ada tenaga karena saya jarang-jarang itu guys saya jarang sahur jadi makan kayak gini udah jarang banget saya sahur saya tampur ini guys tampur abon 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 ini guys tadi lihat hahaha ludus hahaha ini tuh kan bubur jadi enggak apa-apa bubur nanti buat buat itu aja udah iya van nasinya kita tadi kan sedikit cuman satu mangkok gitu ya hahaha dikasih itu enak dikasih itu enak merica lah panas panas sayang sendiri hahaha eh bucuk hahaha dikasih itu enak mangkok guys cuman lelah hahaha gaya haisyo hahaha katanya malu guys malu malu ujing katanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton